Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah terdengar Oke baik kita mulai ke materinya untuk pertemuan ke-11 materinya penelitian kuantitatif dan kualitatif nanti saya jelaskan yang kuantitatif saja karena yang kualitatif itu biasanya untuk ilmu sosial jadi nanti saya kasih slide-nya silahkan dibaca sendiri untuk yang kualitatif Oke di outline-nya riset kuantitatif deskriptif di nanti sifatnya deskriptif mendeskripsikan data kemudian desainnya ini gimana desain untuk riset deskriptif kemudian ada riset korelasional kalau korelasional berarti ada dua variable kita cari hubungannya korelasi kalau deskriptif ya bisa satu variable kemudian kita deskripsikan kita bikin ringkasannya ringkasan dari data itu deskriptif kalau korelasi berarti minimal dua variable kemudian hati-hati yang dia hati-hati untuk menerjemahkan hasil korelasi jadi korelasi belum tentu eh ada hubungannya ada sebab akibatnya kemudian eh pengaruh dari data jadi validitas dan reliability dari data itu berpengaruh terhadap hasil korelasi oke nah penelitian kuantitatif ya dari namanya kuantitatif berarti ada suatu angka suatu jumlah jadi melibatkan suatu variable yaitu ciri tertentu berupa perhitungan angka atau kuantitas kemudian yang dihitung biasanya persentase rataan itu untuk statistika deskriptif kemudian C square ini biasanya untuk hipotesis dan juga perhitungan statistik lainnya nanti tergantung dari tipe datanya jadi perhitungannya itu mengikuti dari tipe datanya tipe data variabelnya yang kemarin sudah kita bahas ada tipe data kualitatif yang data nominal ordinal dan ada data kuantitatif data interval dan data rasio kemudian penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek misalnya perilaku persepsi dan seterusnya secara holistik dengan deskripsi kata-kata nah ada dua macam statistik, statistik deskriptif ini hanya mendeskripsikan datanya jadi ada banyak data kalau banyak kan kita susah untuk melihat polanya jadi kita simpulkan dari data tersebut deskripsinya biasanya yang paling gampang rataan kemudian sebarannya seperti apa variasi datanya kemudian statistika inferensi nah ini sudah masuk ke menyimpulkan jadi dari data itu kita simpulkan maksudnya apa untuk mengambil keputusan ini penjelasannya jadi untuk mengidentifikasi karakteristik kemudian untuk mengeksplor korelasi yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variable kemudian riset deskriptif itu tidak mengubah situasi jadi dia cuma mengamati saja mengamati situasi yang sedang diamati, sedang diinvestigasi strateginya sampling kemudian observasi, interviewing dan yang lain paling banyak nanti sampling, sampling survey oke kemudian desainnya ada macam-macam ya tadi untuk penelitian deskriptif jadi ada observasi pengamatan, kemudian ada riset korelasi jadi ada dua variable atau lebih yang akan dibandingkan kemudian developmental design, nah ini saya enggak tahu nih kemudian survey research, nah ini riset survey ini yang paling banyak dilakukan untuk penelitian deskriptif jadi kita ingin mendeskripsikan suatu fenomena nah kita pakai riset survey nah survey pasti pakai sampling, enggak mungkin kita survey semuanya kalau survey semuanya namanya sensus, bukan survey lagi tekniknya pakai sampling oke nanti akan dihasilkan informasi nah kemudian kita simpulkan, kita apa ya kita ringkas dalam bentuk statistika deskriptif oke ini udah diadmit satu-satu ini pakai email IPP ya jadi saya enggak usah admit satu-satu ini kemudian yang paling banyak dilakukan adalah riset survey pada semua disiplin jadi kita tentukan populasinya kemudian kita ambil sampel untuk disurvey oke untuk matrixnya dan untuk statistika deskriptif yang pertama adalah titik tengah kecenderungan jadi datanya itu cenderung ngumpul di mana itu titik tengahnya di mana istilahnya point of central tendency nanti ada macam-macam ya untuk ngitungnya tergantung dari jenis data kalau jenis datanya nominal berarti kita pakai mode contoh nominal berarti apa ya kategori misalnya apa ini agama, agama kan nominal Islam, Kristen, dan seterusnya nah ini nanti pakenya mode jadi mana yang terbanyak di akaman yang terbanyak di Indonesia misalnya Islam berapa persen itu pakai mode jadi data yang paling banyak muncul itu mode kalau mungkin data numerik mungkin kalau yang paling banyak muncul tidak selalu di tengah ya jadi kalau data numerik itu tidak selalu di tengah kalau mode tapi untuk data nominal ya cocoknya pakai mode cari data yang paling banyak muncul contoh lagi apa ya ada yang bisa ngasih contoh data nominal tidak ada kita lanjut oke terus mode jadi cocoknya untuk data nominal jadi data mana yang paling banyak muncul kemudian yang kedua median nah kalau median itu titik tengah jadi data diurutkan dari terkecil sampai terbesar titik tengahnya di mana nah ini cocok untuk data ordinal jadi data kualitatif yang ada tingkatannya contohnya ada tingkatannya misalnya jenjang pendidikan nah kan dari SD SMP SMA kemudian S1 S2 S3 nah itu untuk rataannya yang tidak bisa rataan kan datanya data kualitatif data data ordinal jadi kita pakai median jadi datanya diurutkan nanti tengahnya di mana itu untuk rataannya pakai median rata-rata pendidikan di Indonesia kalau pakai min ya mungkin bisa ya jadi nanti dikodekan misalnya SD itu 1 SMP 2 seterusnya nanti rataannya kan ada koma-komanya nah itu kurang cocok untuk data ordinal kita pakai median oke lanjut yang berikutnya adalah min ini rataan nah rataan untuk data kualitatif jadi kalau bentuknya angka itu data rasio dan data interval nah kita pakai rataan jadi jumlah semua kemudian dibagi dengan banyaknya data oke ada pertanyaan dulu untuk ini statistika deskriptif yang titik tengah gampang ya jadi untuk data nominal ya pakai mode ya biasanya kan frekuensi terbanyak itu siapa gitu kan ya kayak apa pemilu gitu kan yang terbanyak siapa berapa persen itu pakai mode kemudian untuk data yang ordinal ada urutannya pakai median kemudian untuk data angka pakai min rataan oke fungsinya apa ya titik tengah ini untuk prediktor sebagai alat untuk memprediksi jadi datanya itu tengahnya di mana gitu rataannya di mana jadi kalau kita bicara warga negara rata-rata itu misalnya apa ya misalnya tinggi badan tinggi badan orang Indonesia rataannya berapa ada yang tahu enggak tinggi badan orang Indonesia laki-laki 150 150 kalau laki-laki perempuan ya kalau laki-laki 162 ini 62 pendek amat bisa sih ya anggap aja 165 gitu ya 165 nah saya orang Indonesia berarti kalian bisa nebak saya tingginya ya sekitar 165 gitu ya aslinya kan 168 atau 170 ini meleset-meleset dikit tapi untuk kerataan itu sebagai prediktor jadi dari populasi ratanya berapa kita bisa prediksi salah satu individu dari populasi tersebut misalnya rataan gaji nah rataan gaji dosen berapa nah kalian bisa nebak gaji saya berapa kan dari rataan ya mungkin ada yang pencilan tapi kan itu sedikit banyaknya ngumpul di rataan atau misalnya kalian mau cari pekerjaan searching dulu rata-rata gaji dari pekerjaan tersebut cari yang ratanya tinggi gitu untuk memprediksi oke jadi bisa untuk memprediksi karakteristik kebanyakan dari populasi tersebut oke tadi kita bicarakan bisa sebagai prediksi nah tapi ada pencilan nah jadi pertanyaannya dibalik jadi pertanyaannya dibalik jadi kita melencengnya seberapa jauh dari prediksi tersebut nah nanti untuk menghitungnya pakai dispersi dan deviasi dispersi itu pakai range jangkauan datanya itu rangenya dari mana sampai mana minimum maksimum kalau deviasi nanti ada formulanya sendiri jadi kalau datanya mengumpul di tengah berarti deviasinya kecil gitu jadi untuk tebakan kita berarti apa ya 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 banyak benarnya kalau deviasinya kecil kalau deviasinya gede berarti tebakan kita bisa salahnya bisa gede juga oke jadi datanya seragam kalau dia ngumpul di tengah jadi di sekitar rataannya nah untuk ukuran dispersi atau spread kita pakai ukurannya range 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 ini gampang aja range-nya dari maksimum sampai minimum dikurangi misalnya ada data seperti ini berarti range-nya 15 sampai 1 di range-nya 15 eh ini dikurangi berarti range-nya 14 15 kurangi 1 nah tapi range ini kurang bagus untuk melihat secara keseluruhan dari data misalnya disini contoh ini 15 ini kan pencilan kalau kita cuma lihat range-nya 1 sampai 15 berarti kan tengah-tengahnya 8 nah padahal disini enggak rataannya kan disini ya 4 nih 4 atau 3 3,5 gitu kan karena 15 ini pencilan jadi nanti jadi nanti ada ukuran yang lain kita pakai ukurannya yang standar adalah standar deviasi jadi ukuran standar untuk mengukur variabilitas dari data cara mengukurnya bagaimana jadi seberapa jauh data tersebut dari rataan gitu jadi yang X bar ini rataan yang X ini masing-masing datanya jadi masing-masing data dikurangi dengan rataan dikuadratkan biar hasilnya absolut terus di jumlah kemudian bagi dengan jumlah datanya n untuk populasi atau n-1 untuk sampel kemudian di akar itu dapat standar deviasi kalau di Excel tinggal pakai formula aja stdev untuk sampel atau populasi kalau untuk sampel n-1 kalau untuk populasi ini pembaginya n jadi tergantung datanya kalian sampling atau semuanya kalau semuanya berarti populasi kalau sampling hanya beberapa aja berarti kita pakai formula yang ini n-1 selain standar deviasi ada juga varian kalau varian gak usah di akar atau standar deviasi dikuadratin lagi itu varian simbolnya beda ya kalau simbolnya untuk sampel berarti S standar deviasinya kalau simbol untuk standar deviasi populasi simbolnya S kecil eh sigma ya sigma kecil untuk populasi dibagi dengan n oke jadi range ini kurang mewakili data jadi untuk yang ukuran standarnya pakai standar deviasi nah untuk di di apa ya di diagram grafik nah biasanya kalau kita diagramnya rataan nah cuma titik aja tuh nah kalian bisa tambahkan standar deviasinya jadi spreadnya seberapa kalau grafik yang bagus jadi dari data yang udah di rata-ratakan nanti ada juga sebarannya seberapa oke ada pertanyaan dulu untuk ukuran statistika deskriptif rataan dan standar deviasi itu sih standarnya terima kasih Oke, saya carikan dulu grafik yang gak cuma rataan. Masih belum di-share. Oke, contohnya yang seperti ini. Jadi, bisa di-tubangkan. Itu misalnya rataan temperatur untuk perharinya. Nah, kalau cuma rataan kan satu titik. Kalian bisa tambahkan deviasinya. Satu sehari itu deviasinya seberapa. Atau kalau di sini biasanya range-nya, maksimum, minimum. Tergantung dari kalian mau nampilin range atau standar deviasi. Kalau standar deviasi ya atas bawah sama berarti. Dan nilainya satu standar deviasi itu. Kalau range bisa tambah tinggi lagi atau tambah rendah lagi. Karena ada pencilannya. Nah, ini contohnya. Jadi, jangan cuma ditampilkan rataannya aja. Ini kan rataan nih untuk tiap jam ya. Jam, misalnya jam 9 itu suhunya segini rataannya. Kalau cuma rataan gak kelihatan. Kalau datanya banyak. Kalian tampilkan juga standar deviasinya. Yang ke atas, ke bawah. Jadi, kita bisa lihat untuk suhunya bergisar dari sekian sampai sekian. Itu. Untuk grafik yang menampilkan rataan plus standar deviasi. Kemudian untuk range itu biasanya di box plot. Kalau ini standar deviasi nih. Jadi, ke atas, ke bawah itu nilainya sama. Kalau yang box plot itu seperti ini. Box plot. Ini lebih lengkap lagi. Jadi, ketahuan minimum, maksimum. Kemudian kuartilnya. Jadi, untuk rataannya harusnya titik di tengah sini. Kemudian ini tuh kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Berarti kuartil 2 ini rataan nih. Kemudian minimum, maksimum. Terus, kalau ada titik di atas, berarti ini pencilan nih. Yang dianggap sebagai pencilan. Itu untuk box plot. Atau lebih keren lagi. Scatter plus box plot. Jadi, yang scatter ini datanya. Kemudian yang sebelahnya adalah deskripsinya nih. Jadi, rataannya di sini, kemudian kuartil 1, kuartil 3 yang di kotak ini. Jadi, dari kuartil 1 sampai 3. Kemudian yang paling atas, ujung sama ujung bawah. Ini minimum, maksimum. Itu box plot. Ya, kalau terlalu rame ya pakai standar deviasi aja nih. Tapi kalau standar deviasi, tidak menunjukkan minimum dan maksimumnya. Oke, itu contoh untuk di grafiknya. Oke, lanjut. Lanjut ke reset korelasional. Jadi, untuk korelasi berarti ada dua variable atau lebih. Kita cari hubungannya. Kalau ada korelasi berarti jika satu variable naik, maka variable yang lain akan terpengaruh. Itu naik atau turun. Kalau naik juga berarti korelasi positif. Kalau yang satunya malah turun berarti korelasi negatif. Ini nanti chart-nya pakai scatter plot. Jadi, dari dua data. Nanti X sama Y. X, Y. Kemudian di scatter plot. Nanti cari trend-nya. Trend-nya gimana? Jadi, trend-nya yang garis ini. Nah, itu hasil regresinya. Jadi, dapat formulanya. Jadi, kalau X-nya naik satu-satuan, maka Y-nya akan naik ke 0,663. Itu. Kali. Nah, ini formulanya. Ini formula secara umum. Ya, mungkin kalau kita lihat scatter-nya kurang ya. Jadi, kurang memuaskan untuk scatter plot. Untuk mendekati garis ini. Nanti dihitung juga error-nya. R kuadrat-nya berapa. Itu ukuran error-nya. Error itu ya dihitung aja jarak tiap titik ke garis tersebut. Error-nya berapa. Kalau error-nya besar ya berarti korelasinya kurang begitu bagus. Nah, yang ini penjelasannya. Untuk korelasi yang simple itu dua atau lebih variable dibandingkan. Kemudian nanti akan dihitung koefisien korelasi yang di sini. Nah, yang 0,603 ini koefisien korelasinya. Kalau berhubungan sempurna berarti korelasinya plus 1. Itu berarti berbanding lurus. Kalau yang kebalikan berarti minus 1. Jadi, berbanding terbalik. Jadi, kalau plus 1 itu lurus. Ini diagonal ke atas. Kalau minus berarti apa ya istilahnya. Gradiannya ke bawah. Minus 1. Berarti perfect. Terus, kalau tidak berhubungan berarti R-nya mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti lurus-lurus aja. Berarti yang 1 naik. Variable yang sebelahnya enggak berubah. Itu berarti enggak ada korelasi. enggak ada hubungan. Oke. Terus, untuk alatnya kita bisa pakai scatter plot untuk mengamati secara visual hubungan antara dua variable. Terus, kita amati diagonalnya. Garis diagonal yang yang apa ya yang kita tarik dari titik-titik yang ada. yang di sini kan enggak kelihatan. Cuma kita bisa tarik secara kasat mata nih. Ada hubungan. Antara, kalau di sini contohnya umur dari suami dengan umur dari istri. Nah, mungkin umur saat menikah nih ya. Atau enggak. enggak tahu. Jadi, kalau kita bisa tarik garis berarti ada hubungannya. Kalau seperti ini berarti hubungannya positif, gradient-nya positif. Kalau berkebalikan berarti hubungannya negatif. bertolak belakang. Kemudian, tadi yang perfect berarti R-nya 1, gradient-nya 1. Kalau berkebalikan, perfect, gradient-nya minus 1. Oke, mungkin ini penjelasannya enggak nyambung ya. Ini reading level. Nah, kalau yang gambarnya ini umur. Umur suami, umur istri. Misalnya, biasanya umur suami lebih tua ya. Berarti yang di sini nih. Umur suami lebih tua. Misalnya, suaminya 55, istrinya 45. Berarti secara umum itu umur suami dan istri itu sama. Tapi ada juga yang umur istrinya lebih tua. Oke, kita bisa tarik garis, trend, pakai regresi linear. Nanti tinggal di Excel ya, tinggal klik aja trend. Nanti ada formulanya. Y sama dengan berapa. Itu formula untuk korelasinya. Oke, kemudian nah, dari scatter plot kita bisa tarik kesimpulan. Bisa dari homogenitas atau heterogenitas datanya setiap apa. Misalnya, kalau di sini yang bagian bawah lebih homogen. Kalau bagian atas ini lebih menyebar. Ini kalau lebih menyebar. Kemudian derajat dari korelasi. Ini derajatnya R. Ini derajatnya berapa. Ini mendekati 1 nih ya. Nggak tahu nih kalau dihitung beneran. Derajatnya yang di sini nih. Kalau kalian pakai Excel bisa tampilkan formulanya. Ini derajatnya yang ada variable X-nya. Oke, sama dengan ini offset. Nanti dia naik 1,62. Kemudian slope-nya gradient-nya 0,663. Nah, ini derajatnya. Kemudian kita bisa menerjemahkan data. Jadi, ya, diterjemahkan saja. Kalau seperti ini berarti umur suami itu secara umum sama dengan umur istri. Oke. Nah, tapi nggak semua korelasi itu ada hubungan sebab-akibat. Jadi, nggak semua korelasi ada hubungan sebab-akibat. Bisa sebab-akibat kalau ada penghubungnya. Ada apa, ada link-nya antara variable A dengan variable B. Contohnya, misalnya populasi dari burung di kebuneranya naik, terus populasi di Thailand, populasi gajah di Thailand juga naik. Ini kan berkorelasi. Populasi burung naik, populasi gajah naik. Tapi bukan sebab-akibat karena nggak ada yang menghubungkan antara keduanya. Oke, kemudian untuk riset yang korelasi, itu alatnya harus kemarin harus valid dan reliable. Kalau alatnya nggak valid atau nggak reliable nanti titik datanya akan salah. Jadi, mungkin nggak korelasinya bisa salah nanti. Oke, itu saja untuk kuliahnya. Ada pertanyaan? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Untuk yang slide kedua itu penelitian kualitatif jadi lebih ke ilmu sosial mungkin ya. Jadi, saya skip aja. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau tertarik tentang penelitian kualitatif. Kalau yang di ilkom biasanya penelitiannya kualitatif. Kalau yang kualitatif itu lebih suka-suka jadi lebih ke ilmu sosial. nanti nanti mungkin kalian bisa tugas saja kali ya. Nanti saya kasih data kemudian bikin scatter plot kemudian cari trendnya gimana. kalau enggak ada pertanyaan sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama.